Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Halo Halo King Masih bisa ngomong gak Bisa Ini sudah mempunyai pengetahuan Tapi masih belum bisa mengaplikasikan Halo Ya halo King Halo Ini Petra sini Ya Ini dari kemarin Ke Pondok Itu pagi Lemes ya King ya Setelah itu sudah gak enakan bisa ke Pondok Untuk Soan ke putranya Pulangnya sudah gak bisa apa-apa Kenapa gak bisa apa-apa Lemes Kang Jadi Lemprek Jadi pulang pun itu Dibonceng Istri Jadinya Sampai seperti itu Gak suntik insulin Enggak Habis atau memang sengaja gak disuntikan Sengaja gak nyuntik Loh suntik Jadi Pagi ini Coba sarbu Karena Empat hari Gak Gak bisa Dua Gak bisa ke belakang Jadi perut sakit Pagi ini Alhamdulillah Sudah serapan Pepaya Hasratnya Ya harapannya lah bisa ke belakang Sehingga perut gak sakit Dulu yang pernah Masuk Awal itu Yang master Bantu saya Sama Pak Atmo Itu kan Apa namanya Makanan yang saya makan Kemudian membatu Itu kan Sehingga pernah Sampai Opnim 10 hari Waktu itu Di bakti rahayu Ternyata Baca-baca artikel Yaitu Bagian dari Faktanya Bagian daripada Penderita diabetes Level 4 Termasuk Sendi Sendi sakit Kemudian Badan terasa lemas Kemudian Terganggu Masalah BAB nya Itu Memang bagian Daripada Apa Namanya Hal-hal yang Diterima oleh Mereka-mereka Yang mengalami Sakit diabetes Level Keempat Termasuk Nanti Kalau Lebih Parah lagi Itu bisa Mengalami Kebutaan Begitu Faktanya Begitu Bang Sebenarnya Fikiran kan Fikiran saya Itu sudah Mencoba Mengeliminir Dari Pelajaran Pajaran Yang sudah Saya dapatkan Selama ini Bersama Abang Dan teman-teman Yang lain Itu Fikirkan Mengeliminir Di eliminir Pemahaman Tentang Pemahaman Bahwasannya Apa Tentang Aku Aku Tubuh Aku Pikiran Seperti Namun Nyatanya Sampai Saat ini Belum Belum Bang Itu Kira-kira Kira-kira Apa Namanya Dimana Titik Letak Kesalahan Atau Apanya Gitu Bang Dimana Oke Kesalahannya Satu Ya Tulis Dulu Kita Buka Dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Teman-teman Kita lanjutin lagi Bagus Sekali Ada King Ada King Lagi Drop Lagi Drop Oke Kita lanjut Kesalahan Pertamanya Ya Kesalahan Pertamanya Itu Satu Dini Dulu King Apa Sebelum Jadi Apa Ya Awalnya Kan Seseorang Ya Yang Mengalami Diabetes Itu Seseorang Dan Seseorang Ini Punya Keyakinan Gitu Ya Nah Ini Nggak Bisa Dieliminir Dengan Pikiran Gitu Nah Tapi Seseorang Ini Ini Ditransformasi Dengan Cara Menerima Hipotesis Non-dual Ya Bahwa Selain Seseorang Diri saya Ini Juga Transcendent Itu kan Hipotesis Jadi Hipotesis Ketika Kita Berpikir Dari Hipotesis Non-dual Itu Nah Disitulah Kita Duduk Pertama Lalu Kemudian Sebelum Ada Hipotesis Diri Transcendent Berarti Kan Hanya Seseorang Nah Seseorang Ini Dia Kemudian Mendefinisikan Dirinya Berdasarkan Gejala Jadi Pengetahuan Seseorang Ini Yaitu Gejala Dan Dirinya Adalah Gejala Itu Dia Yang Mengetahui Ini kan Mengetahui Yang Diketahui Gejala Setelah Dia Ketahui Gejala Lalu Kemudian Dia Definisikan Dirinya Dirinya Didefinisikan Berdasarkan Gejala Nah Inilah Yang disebut Dengan Korban Paradigma Korban Iya Iya Bang Nah Ini kan Nggak Nggak Bisa Langsung Kamu Tolak Karena Akarnya Adalah Seseorang Ini Maka Melampaui Seseorang Itu Dengan Hipotesis Gitu Seperti Itu Seperti Itu Yang Paling Penting Kemudian Fakta Fakta Yang Memang Ada Bang Itu Juga Diakui Bang Dan Diterima Siap Jadi Ketika Dia Kita Ada Hipotesis Bahwa Diriku Ini Bukan Ini Diri Saya Transcendent Itu kan Hasil Dari Hipotesis Ketika Hipotesis Sudah Di Transcendent Maka Kemudian Itu Ini kan Awalnya Yang Mengetahui Berubah Yang Mengetahui Adalah Yang Transcendent Sebagai Yang Mengetahui Seseorang Tadi Ini Menjadi Hal Yang Diketahui Ini Menjadi Yang Diketahui Ini Perubahan Besar Ini Kembali Diobjekan Dia Dia Hanya Sebuah Keyakinan Keyakinan Jadi Itu Jadi King Itu Harus Sudah Pakai Hipotesis Non-dual Gak Boleh Lagi Menyimpulkan Diri Dari Kepentingan Seseorang Kan Bedanya Orang Awam Dulu Saya Waktu SMP Ini Bisa Diku Dulu Diajarin Orientasi Bedanya Orang Awam Sama Orang Intelek Sama Bedanya Orang Awam Dengan Yang Intelek Terletak Terletak Pada Terletak Pada Orang Awam Itu Bersikir Dari Kepentingannya Sementara Orang Intelek Kalau Orang Awam Itu Berpikir Memakili Kepentingan Kalau Orang Intelek Itu Berpikir Menggunakan Hipotesis Memakili Hipotesis Memakili Hipotesis Ini Dari SMP Saya Diajarin Gini Nah Sekarang King Itu Berpikir Dari Hipotesis Diri Transcendent Gitu Ya Jadi Bukan Afirmasi Dalam Pengertian Saya Sehat Saya Sudi Saya Waras Sudah Bisa Gitu Harus Diketahui Dulu Dirinya Ini Siapa Yang Mengucapkan Kalau Sampai Diri Transcendent Ngucapin Saya Sehat Saya Sugi Gila Tidak Perlu Karena Memang Diri Transcendent Sudah Ada Sakit Gitu Nah Apa Saya Sehat Itu Kan Dualitas Dimensi Dimensi Tiga Empat Nah Dari Situ Kan Gini King Sekarang Misalnya King Itu Lemas Iya Iya Gejalanya Apa Gejalanya Apa Ya Lemas Sendi Sendi Hampir Semua Sendi Terasa Lemas Kayak Gak Nyal Lung 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 Gitu Sendi Lemas Gak Gak Tenaga Gak Tenaga Ada Power Gitu Ini Coba kita ukur Dululah Ya Yakinannya Nangis Ayu Mata Kering Ayu Mata Kering Ya itu Gak Bisa Nangis 70 Gak Bisa Nangis Oke Jadi 70 Kayak Nah Seseorangnya Kan Dinecet 70 Ya 70 Itu Jiwa Itu Apa Menerima Kenyataan Loma Ini Aku Sudah Kayak Setia Seperti Inilah Saya Gitu Ya Jadi Terdefinisi Begitu Iya Bang Betul Itu Bang Jadi Penderitaannya Itu Ya Emang Aku Menderita Dari Dulu Jadi Ini Necer Saya Penderitaan Itu Necer Saya Gitu Ya Subhanallah Kok Bisa Pas Gitu Bang Ya Kok Bisa Pas Begitu Ya Maksudnya Pas Gimana Ya Artinya Apa Yang Tadi Abang Sampaikan Itu Yang Sedang Saya Suara Hatinya Oh Iya Kan Tukun Kan Kalibrasi Wah Jangan main Main Kalibrasi Tembus Allah 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 Jadi Jadi Keyakinannya Itu Penderitaan Itu Necer Diri Saya Penderitaan Itu Adalah Saya Ngapun Nangis Ngaku Ada Ada Penderitaan Adalah Ya Kehidupan Itu Sendiri Gitu Ya Seperti Itu Bahasa Ininya Itu Aku Ya Balung Susah Sejak Kecil Ya Kayak Gitu Sejak Kecil Saya Menyaksikan Kehidupan Ya Menderita Terus Lihat Orang Tua Menderita Apa Bahagia Lihat Orang Tua Menderita Terus Kebanyakan Di dunia Ini Kebanyakan Orang Itu Menderita Apa Bahagia Saat Ini Dalam Pengalaman King Bukan Dalam Pengalaman King Teman-temannya Itu Banyakan Menderita Apa Bahagia Aslinya Di kehidupan Menderita Bang Menderita Makanya Adek Menderita Anak Gitu Ya Makanya Kan Dalam Pikiran Itu Saya Kepengen Gitu Kan Bantu Bantuin Mereka Gitu Kan Pikiran Ada 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 Hal Seperti Itu Gitu Bang Tapi Juga Akhirnya Pada Akhirnya Gak Bisa Gitu Ya Saya Sendiri Menderita Karena Nature Diri Saya Adalah Penderitaan Gitu Gitu Nah Itu Kesimpulan Itu Namanya Keyakinan Yang Digenggam Oleh Seseorang Gitu Ya Jadi Pengalaman Dari Kecil Rumah Tangga Ya Teman Temannya Menurut Mas Cami Menderita Apa Enggak Macam Cue Enggak Ya 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 Ini Jadi Seseorang Itu Menyempuhkan Dirinya Sebagai Penderitaan Itu Sendiri Penderitaan Adalah Saya Kata Seseorang Makanya Ketika Begitu Kesimpulannya Keyakinannya Dibutuhkan Hipotesis Diri Transcendent Gitu Untuk Melampaui Keyakinan Itu Di Keyakinan Yang Sudah Kolektif Itu Yang Sudah Fit Dengan Fakta Itu Harus Dilampaui Dengan Hipotesis Bukan Ditolak Dilampaui Dengan Hipotesis Ada Diri Transcendent Gitu Seperti Jadi Ada Diri Transcendent Nah Dari Sinilah Kemudian Itu Diri Transcendent Itu Dia Tidak Mengalami Pengaruh Dari Ruang Waktu Mengalami Pengaruh Maka Kemudian Itu Yang Boleh Berbicara Yang Punya Legal Standing Untuk Mendefinisikan Diri Saat Ini Adalah Diri Transcendent Itu Namanya King Berpikir Pake Hipotesis Seorang Intelek Ini Kalau yang Tadi Itu Bukan Intelek Awam Mendefinisikan Dirinya Dari Kepentingan Dari Kejalannya Jadi King Itu Mulai Rangkul Dirinya Yang Transcendent Sense Of Transcendent Itu Dicari Gitu Dicari Dia Makna Atau Kalau Tidak Bisa Pake Berpikir Saja Dari Hipotesis Transcendent Hipotesis Transcendent Hipotesis Transcendent Dimensi Tujuh Itu Dimensi Tujuh Itu Kemudian Bisa Muncul Keyakinan Baru Bahwa Dalam Dimensi Tujuh Itu Penderitaan Tidak Ada Penderitaan Adalah Necer Dari Dimensi Tiga Empat Itu King Mulai Bersaksi Itu Mulai Menggugat Menggugat Rasa Hidupnya Mulai Bergeser Di dimensi Tujuh Itu Tidak Ada Penderitaan Tidak 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 Ada Kemiskinan Jadi Disitu King Itu Melihat Kehidupan Dari Ya God view Dari epistemologis Ketuhanan Begitu Ada pun Yang Menderita Ini Kan Kan gini ya Katakan ini epistemologisnya Epistemologis atau asumsi Ini historis gitu ya Epistemologis dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5, dimensi 6, dimensi 7 Pakai epistemologis dimensi 7 Asumsi dari dimensi 7 Dimensi 7 itu diri transcendent Sini king umur 0 tahun Umur 2, tekan 5, 10, 15, 20, 25 King umur berapa sekarang? 30, 35 45 bang 45 Ini namanya itu historis ya Jadi jiwa itu hidup dalam waktu Jadi itu king itu ya Dari umur 0 tahun Sampai umur 45 Jiwa Susahnya itu belum Mampu di Evolusikan Lampu 5 tahun king itu Menghayati diri sebagai yang menderita Itu konsekuensi dari epistemologis linearnya Sini Kalau epistemologis linear itu Saya adalah Gejala Itu sepanjang waktu gitu ya Dihayati Ada keyakinan Disini Saya adalah yang menderita Dan ini mungkin Kalau ditarik garis lurus lagi Itu dari mbah-mbahnya Gitu ya Bisa mundur ke belakang Seperti Nah Nah inilah seseorang Itu ya disini Gitu Ini gak bisa dilampaui Kecuali oleh Diri yang transcendent Mensi 7 Jadi terima dulu king Jadi king Terima dulu Bahwa ada diri saya yang transcendent Terima sebagai hipotesis dulu Terima sebagai hipotesis Berfikir dari situ gitu Duduk dulu di diri transcendent itu Kalau masih dipikiran gak apa-apa Terima dulu Setelah itu kemudian Ya ini Diri transcendent itu Menyetahui Apa namun Berbagai macam Keyakinan Bahwa kehidupan itu Adalah Penderitaan Padahal dimensi Ketiga empat itu Itu adalah Pengalaman dunia Kehidupan itu ya Ya Transcendent itu Situ kemudian Mulai menkritisi Betapa rentannya Saya Menghayati diri Sebagai Makhluk dunia Yang ke surga Mesti ini Makhluk surga Yang lagi Jalan-jalan Iwano-Kromo Halo king 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 Ya bang Ya jadi itu Kalau king menjadi seseorang Itu artinya Makhluk dunia Yang pingin ke surga Kalau transcendent itu Itu Makhluk surga Yang lagi jalan-jalan Di Makhluk 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 Rasakan maknanya Coba Rasakan maknanya Dulu Jadi Makhluk Makhluk dunia Yang mau ke surga Penderita itu Sini Bisa gak ya Bisa gak ya Kalau Makhluk surga Yang jalan-jalan Ke monokromo Ngapa sedih KTP surga Itu Kalau king Mau menerima Hipotesis Diri Transcendent Jadi King Berbicara Dari Hipotesis Diri Transcendent Itu Nanti Paling Akan Menghasilkan Humor Lucu ya Kehidupan Dunia ini Kalau dilihat Dari Hipotesis Non-dual Transcendent Lucu ya Itu Nah ketika Diri Transcendent Ini kemudian Menjadi hal Yang diketahui Sebagai Yang diketahui Ternyata Banyak orang Dunia ini Yang memiliki Fake belief Tentang diri Mereka Tentang Kehidupan Tentang dunia Gitu ya Itu harus Begitu terus Penyaksiannya Bersaksi Jadi Pertama-tama Itu bersaksi Untuk diri Sendiri Dulu Yang mengetahui Dirinya Nanti itu Lama-lama Bisa Mengetahui Tuhan Bisa Mengenali Seperti Seperti Itu King Sudah mulai Berfikir Kalau Enggak Pakai Hipotesis Non-dual Hipotesis Transcendent Laking Jadi Seseorang Terus Dan itu Penderitaan Sudah 45 Tahun Energinya Faktanya Begitu Tidak Bisa Lagi King Dengan Apa Namanya Afirmasi Dari dunia Mesti Afirmasinya Dari surga Melihat Dunia Ini Banyak Kesalahan Banyak Kepalsuan Nah Itu Yang Harus Terus Menerus King Sembuhkan Kepalsuan Tentang Diri Kepalsuan Tentang Hidup Dunia Itu Harus Disembuhkan Terus Menerus Itu Aja Yang Dikerjain Sepanjang Hari Terus Dia Muncul Lagi Penderitaan Dihapus Lagi Hapus Lagi Tapi Yang Menghapus Energi Transcendent Kalau Yang Ini Gak Bisa Emang Ini Kan Nature Dia Nanti Lihat Lagi Kembali Ke Sejarah Sejarah Dunia Hapus Hapus Penderitaan Yang Ditimbulkan Oleh Hitler Jadi Kutub Hapus Penderitaan Yang Dari Berita Yang Dilakukan Oleh Siapapun Belanda Yahudi Dihapus Oleh Transcendent Itu King Nanti Akan Terjadi Pergeseran Makna Diri Pergeseran Makna Diri Itulah Yang Kemudian Mendorong Perasaan Kita Jadi Baik Lalu Ketika Perasaan Sudah Berbeda Sudah Positif Positif Fibus Nanti Molekulnya Berubah Itu kan Teori Dasar Dari Epigenetik Gitu Ya King Iya Bang Sekarang Itu Cari Camin Diskusiin Bapak Gini Jadi Yang Harus Terus Menerus Isumbukan Itu Adalah Ini Yang Terkontaminasi Oleh Energi Dunia Dan Yang Bisa Menyembuhkan Yang Transenden Yaking Sendiri Bukan Saya Yang Transenden Itulah Diri Ketuhanan Makomnya Makom Ketuhanan Makom Ketuhanan Rasa Makom Ketuhanan Itu Harus Hadir Harus Hadir Untuk Apa Bersaksi Di Melarutkan Kepalsuan Di Dunia Kasih Lagu Apa Ya Grise 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 Lagunya Apa Apa That Einat Kepal Natal Terima kasih. 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 Melampaui fakta itu Dengan menerima hipotesis Diri Transcendent itu Mungkin persoalannya King tidak biasa berpikir Dengan hipotesis Itu mungkin persoalannya Melampaui fakta itu mudah Dengan cara menerima hipotesis Diri Transcendent Sudah itu saja Mungkin persoalannya adalah King tidak terbiasa berpikir hipotesis Nah itu persoalan tersendiri Iya bang Berpikirnya Terima jadi Berpikirnya dari kepentingan Dari terlalu rendah Cara berpikirnya Coba berpikirnya itu Dari diri Transcendent Iya bang Iya bang Dan ini tolong apa ya Mas Chamin Dia ajak King-King direkam Coba bagaimana King berbicara seharian ini Dari diri Transcendent King nanti tak tunggu Di WPK ya Jemput 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 Laikku Saya ngomong Raiso iku diri ya Seseorang Yang dunia Assalamualaikum Assalamualaikum Itu King perlu menerima Hipotesis Diri Transcendent Dan berbicara Dari diri Transcendent Iya bang InsyaAllah bang Iya bang Oke 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 Itu dulu pagi ini Aturnawun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Besok lagi kita Lanjutkan Iya InsyaAllah InsyaAllah Berangkat Malam kan Iya Berangkat malam Sampainya pagi Oke Hati-hati Terima kasih teman-teman Waktunya pagi ini Kita Tuh Dijemput Alparking Terima kasih teman-teman Jemput lagi besok pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh